hai 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 halo 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 bagi sama gua guru gaming video kali ini gua melanjutkan game bakso simulator dan ya disini gue udah rekaman tadi ah ya melakukan kue si sorob ternyata tapi enggak kerekam gitu sih pas gua nanyain si sorob ternyata dia butuh yang namanya battery level 1 ya guys ya disini gua bakalan beli dan sebenarnya udah gua pasang lima yang satunya ini gua masih belum pasang karena pas gua pasang mau balik lagi itu mengambil yang tinggal yang satu ini rekaman gua mati sendiri itu rekaman layar ya jadi kita langsung aja Tuhan tolong bawakan aku baterai level 1 kita kasih tinggal satu lagi aku merasa segar eh eh ada listrik listrik ya guys Apakah berfungsi Oh tidak tentunya masih agak error-error gimana gitu kita lihat lagi questnya Oke quest-quest si sorob yaitu di malam hari jadi gua bakalan skip videonya sampai di malam hari untuk nemui si sorob lagi untuk melihat quest selanjutnya Oke kita akan berjumpa lagi di malam hari let's go Oke guys disini gua udah di malam hari dan gua tadi udah nanya sih sorob yaitu dia memerlukan baterai level 2 dan langsung aja kita kasih baterai 1 2 3 4 5 6 dia butuh 6 baterai level 2 yang bisa langsung aja kita kasih 1 2 3 4 5 eh kita ambil 5 aja dan gua bakalan coba ngambil satu lagi buru 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 karena kebiasaan rekaman gua rekam layar gua nggak kerekam sendiri gitu nggak jelas jadinya juga ya let's go let's go let's go yoo jadi gua agak susah untuk explore-explore gitu guys jadi gua langsung fokus ke misinya aja gitu ya guys ya dan di sini kotak juga nanti gua bakalan bukain pakai bom di ya di lain video gitu ya guys ya dan kita akan berjumpa lagi si si sorobnya itu jam udah kocak oh gitu tuh oke kita mau ketemu lagi dia pagi oke langsung aja kita ke pagi hari untuk menemui sorob lagi untuk mengasih dia apalagi selain baterai-baterai gitu ya bisa let's go oke oke guys disini gua udah di pagi hari dan gua juga udah nyesain quest yang ketiga ya itu dia untuk yang namanya baterai level 3 si sorobnya ya guys ya dan gua nyesainya nge-record tapi pas gua ngeliat ngeliat lagi layar HP gua rekaman layar HP gua itu nggak ke-record tuh belum dan disini udah selesai gitu udah tinggal ke next next question gitu yaitu ke pergi di malam hari gitu aduh parah-parah udah enggak papa ya guys ya dan langsung aja kita pergi ke malam hari ya pergi ke malam hari ya pokoknya di quest ketiga ini dia butuh baterai level 3 6 biji ya gitu lah langsung aja kita ke malam hari let's go oke guys di gua disini udah di malam hari dan gua juga udah beli baterai si sorob yaitu yang level 4 yang butuhkan baterai level 4 dan gua juga udah beli garnya langsung aja kita ke internet 1 2 3 4 5 dan langsung aja kita ambil disini dan 6 dan sudah penuh tapi si sorob masih saja terkena kesengatan listrik ya tahu dan ya kuas selanjutnya ada di pagi hari dan kita akan berjumpa lagi di sorob di pagi hari untuk menanyakan apalagi kebutuhan dia untuk supaya bisa nalak isya let's go oke teman-teman gua udah udah di pagi hari di jam berapa jam 8 setengah tujuan dan sini si sorob minta mesin cuci untuk jinamu nya karena jinamu nya enggak berfungsi itu isinya dan sini kita coba bakalan belikan mesin cuci lagi si sorob lagi sih pastinya ada di toko elektronik juga gitu kita gua mesin cuci yang ini apa yang ini mesin cuci doang kan ya enggak ada yang namanya mesin cuci dua enggak ada kan dari lain pocak udah oke langsung aja kita kasih sih eh si sorob lagi sih aduh capek bedah sumpah kalau rekaman di sini eh layar kamarnya itu mati terus terus kita langsung aja kasih spread aku akan buang taruh mingin sini selamat jumpa salam jumpa temanku keadaanku sekarang sudah cukup stabil namun sebenarnya masih ada satu saya lagi beberapa bagian di dalam tubuhku aku memerlukan radio akan eh dia butuh radio ya guys ya kita akan balik lagi ke tempat itu dan mengambil radio saya gua akan matikan layar gua dulu biar enggak sia-sia gitu yang sekarang oh teman-teman gua udah capek banget dan ya sumpah disini si sorob udah gua selesain dan sayangnya udah kerekam pas gua ngambil apa namanya radio ya pokoknya yang terakhir itu radio kalian masukin dan kalian si sorob bakalan kerja sama kalian untuk mengantarkan minuman dah itu itu aja pokoknya ya guys ya aku gua udah capek co karena setiap momen tertentu reka layar HP gua itu enggak kerekam anehnya gitu enggak jelas gua juga co Yaudah terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton dari awal sampai akhir ya walaupun udah kelihatan apa-apanya gitu ya kan sebelum kalian dan closing video ini kasih sejak dulu dengan cara di like comment apalagi di subscribe karena saya subscribe sama dengan seribu dukungan data oke kita akan berjumpa lagi di next video thanks and see you bye bye